Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya, Gracela Taime, dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Kapal pengangkut semen dan sembako mengalami kerusakan mesin di tengah laut. Antisipasi penjualan obat sirop berbahaya, Polda Papua Raja Apotek dan Toko Obat. Jaga kelestarian alam, Polda Papua dan komunitas pecinta alam Cepura. Tanam 500 pohon bakau di Hol Tekam. Kapal penjuru bintang yang mengangkut sembako dan semen mengalami kerusakan mesin di perairan Manokwari. Kapal itu sempat terombang ambing selama dua hari sebelum ditemukan Timsar. Sebelumnya kapal berlayar dari Manokwari tujuan pihak Numpur. Timsar melakukan penjarian dengan menggunakan kapal dan helikopter milik Polda Papua Barat dan berhasil menemukan kapal dan kru kapal dalam kondisi selamat di perairan Manokwari. Terima kasih kami ucapkan kepada semua tim dari Polda, sekolah air, dan malingi, kemudian dari Pakai Sopi telah membantu kami dalam tampak. Terima kasih semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan operasi saat ini sehingga korban yang kita cari dalam keadaan selamat tiba di pelabuhan anggren. Jadi dapat kami sampaikan pula korban selamat tiga orang dan kekurangan suatu orang pun dan sampai saat ini masih berada di bawah tanggung jawab pola air dan kasus objek. Terus selanjutnya kami serahkan korban untuk ditelanjuti sebagaimana mestinya. Nahkoda kapal Muhammad Amran Nur berterima kasih kepada Timsar karena seluruh kru selamat. Saya atas nama Kip mengucapkan terima kasih kepada Bantarnas, 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 KPRP, telah membantu kami dalam keadaan susah. Kapal tersebut langsung evakuasi Timsar ke pelabuhan Anggrem, Manokwari. Edy Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Polda Papua terus memantau seluruh apotek di Jayapura terkait ditemukan banyak anak-anak terserang ginjal akut yang diduga disebabkan obat sirop yang mengandung etilen glikol dan diethilen glikol melebihi ambang batas aman. Petugas Direktorat Narkoba, Polda Papua mendatangi satu persatu apotek untuk memastikan produk obat sirop tersebut tidak dijual ke konsumen. Kasubdit 1 di Res Narkoba, Polda Papua, Kompol Hasanuddin mengatakan pihaknya tidak mau kecolongan dan terus memantau apotek dan toko obat. Menurut Hasanuddin, sejauh ini tidak ada apotek yang berani menjual obat sirop yang dilarang badan pengawas obat dan makanan atau BEPOM. Ini terkait dengan kebijaksanaan atau perintah dari Kemenkes bahwa jenis obat yang berbahaya itu akan tarik. Terutama tadi yang saya tempel itu bunyi bebi, itu kita sudah sampaikan para apotek, ada beberapa sebagai sampel sementara. Ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa dia patuhi dan tidak akan dijual lagi. Berarti ada 5 merek atau 3 merek yang disampaikan oleh bebi kom? Satu saja yang sesuai kita punya pertunjuk dari atas. Pak ini kan, Pak ini kan sudah ada satu kasus yang di daerah... Jadi begini, nah teknisnya itu akan turun lagi jenis obat. Kami kan dari baris krim yang tentukan, itu sudah berdasarkan dari led itu, baru-baru. Apa untuk di daerah-daerah yang lain juga, jadi tolok disini sudah punya seorang sampelan terkombak? Kita tadi sudah kirim semua ada berapa, ada tiga kelompok itu, ada ke Agapura sampai Sentani sana, terus sampai Wena, terus kelompok tiga itu di Sentani. Pak untuk keseluruhan di Papua akan melakukan ini juga? Sejumlah pemilik apotek yang ditemui di Jaipura mengatakan telah menarik produk obat sirop merek tertentu sesuai larangan Kemenkes. Begitu himboan anu, kami satu komando dari pusat ke bawah itu kami langsung patuhi. Pertama merek, apa yang di take down? Take down cuma yang masuk di Jaipura sih, cuma satu saja. Sebenarnya ada tiga, tapi yang masuk di Jaipura itu cuma saliantropnya tidak masuk di Jaipura. Yang KPS untuk bayi, kan, tidak masuk. Apa namanya apa yang masuk di Jaipura? Sudah di drop? Ya ini, obat batuk, baby cook. Kalau parasetamol itu? Tidak masuk, Jaipura tidak masuk. Kalau yang itu yang isinya cuma perstemon. Dan dosis tunggal itu, tapi kalau yang anu yang masuk ini kombinasi. Yang termorex? Termorex itu juga dulu ada. Dulu ada, tapi sudah sama juga disuruh take down juga. Cuma tetap perkembangan, katanya itu bukan nomor izin-iziner, tapi nomor batchnya yang bermasalah. Badan pengawas obat dan makanan Bepom sudah mengeluarkan daftar obat sirop yang mengandung etilen glikol dan diethilen glikol, melebihi ambang batas. Cemaran zat ini diduga menjadi penyebab ratusan anak-anak dilarikan ke rumah sakit akibat gagal ginjal akut. Hendra melaporkan dari kota Jaipura, Papua. Dinas Kesehatan Provinsi Papua melakukan pertemuan dengan Bepom terkait pengawasan dan monitoring obat-obatan sirop yang diduga penyebab terjadinya gagal ginjal akut pada anak-anak. Sekretaris Dinas Kesehatan Papua, Aaron Rumainu, mengatakan dari hasil pertemuan, pihaknya bersama Bepom akan terus memantau peredaran obat untuk anak-anak. Dari informasi yang kelima, dari lampiran 1, 2, 3 yang berisi obat-obat yang bebas mengandung etilen glikol, glikol, glicerol, dan lainnya itu itu silahkan digunakan, ada sekitar 172. Yang tiga yang dilarang karena melebihi batas abang etilen glikol atau glikol itu jangan digunakan. Thermorex ini kan ada dua. Yang nomor batch yang dilarang ya jangan digunakan. Nomor batch yang tidak dilarang itu digunakan. Bagaimana dengan yang belum ada di dalam daftar lampiran 1, 2, dan 3? Ya, itu kita kemudian merujuk kepada surat dari Direkturat Jenderal Pelayanan Kesehatan yang tanggal 18 Oktober itu. Agar segala banyak bentuk sirup kah, dewasa kah, itu jangan digunakan. Vitamin K segala macam yang jangan digunakan. Nanti bagaimana kalau dokter-dokter dilayanan menggunakan? Ya, jangan digunakan. Bagaimana kalau yang ngawasin siapa? Dia siap apotek atau yang lakukan presep? Ya, apotek ya. Kalau apotek tidak ada, ya farmasinya. Sementara itu, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Cepura Mojaga Sirait meminta masyarakat tidak panik dengan kasus ginjal akut yang menyerang anak-anak. Ini jelas ada lima macam obat yang ini tolong dicatat baik yang kandungan cekaran EG-nya yang melebihi yang membatas. Namun ya, belum mendukung kesimpulan bahwa penggunaan sirup itu yang penyebabnya. Masih semua ditelusuri, apakah yang lainnya juga. Jadi sekali lagi bahwa daftar-daftar obat seluruh selain ini itu bukan diterbitkan oleh Badan FOM. Jadi supaya lebih yakin gitu ya pada dirinya sendiri jangan daripada ragu lalu gitu ya gunakanlah obat yang dibutuhkan dengan setiap yang saya sebut bagi sambil beri ragu. Ada kan kableh expositoria bahkan expositoria teman-teman tau ya yang dimasukkan lewat anus tapi tentu ya seperti itu kan tidak bisa semberang ya Mojaga mengatakan saat ini masih ada obat lain dalam bentuk tablet yang juga manjur untuk menyembuhkan penyakit. Mojaga menganjurkan masyarakat membeli obat dengan resep dokter. Untuk menghindari kemungkinan buruk Bepom meminta masyarakat untuk sementara tidak menggunakan obat-obat jenis sirup. Audi Rampengan melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kamis kemarin mengunjungi kampung desai Manokwari, Papua Barat. Mentan menanam padi bersama gubernur Papua Barat. Tanam padi ini merupakan rangkaian dari musim tanam Papua Barat tahun 2022-2023. Tidak hanya di Manokwari, kegiatan tanam padi juga dilakukan di sejumlah kabupaten yakni Manokwari Selatan, Raja Ampat, Fakfak, dan Kota Sorong. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan Papua Barat merupakan wilayah strategis untuk pembangunan di bidang pertanian dan ketahanan pangan negara. Ketemu dan rapat dengan seluruh patinya untuk mempersiapkan katakanlah ketahanan pangan Papua dan tentu saja berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Ini sesuai dengan Perintah Bapak Presiden agar betul-betul pertanian harus bisa menjadi bantalan ekonomi dan bantalan kehidupan bagi masyarakat. Khusus Manokwari tadi, apa yang kemudian disetujui? Banyak hal, banyak permintaan tentunya dan sepanjang itu mampu kita lakukan dari pusat sudah Perintah Bapak Presiden untuk memaksimalkan upaya-upaya di Bapak Presiden. Kami susun konsepsinya bersama Pak PLT gubernurnya untuk dalam waktu singkat, kita singkat. Satu adalah pemberian Tuhan yang luar biasa, tumbuhan yang udah lama ada kan. Harus kejangan kita tinggalkan. Artinya beras juga kita makan, sakit juga kita makan, sikam juga kita makan. Kita makan aja sama-sama, biar kenyang. Presiden Jokowi Dodo sebelumnya meminta semua daerah mempersiapkan lumbung pangan masing-masing untuk menjaga ketahanan pangan negara, khususnya menghadapi ancaman krisis pangan dunia. Mayoritas penduduk di Kampung Desai adalah transmigran yang sudah lama menetap di Manokwari. Selain padi, mentan mendorong Papua Barat menjadi pintu gerbang produksi sagu terbaik di Indonesia. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.